Nah, Pemirsa TPR Ibali kembali dalam acara dialog pemilu dan tadi sudah dibahas tentang kemungkinan terjadinya pilpres dua putaran apabila memang masing-masing calon tidak memperoleh suara di sebaran 20% minimal di 50% provinsi. Dan untuk membahas tentang itu, kami sudah hadirkan Pak Ketua KPU, Pak Dewi. Tadi dikatakan bahwasannya kalau pemilu presiden ini bagi sebagian orang berpikir ketika sudah memperoleh 50% plus suara plus satu otomatis menjadi presiden. Apakah tidak seperti itu kondisi yang berlaku? Baik, Pak Gus dan juga Pemirsa TPR I dimanapun berada. Memang kalau kita lihat ketentuannya mengenai calon terpilih di dalam pemilu presiden dan wakil presiden itu bisa kita cermati pertama di undang-undang dasar ya, pasal amandemen pasal 6A. Di samping itu juga tentu di dalam undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden undang-undang nomor 42 tahun 2008. Nah, memang ketentuan tentang calon terpilih itu ada setidaknya bisa dilihat dari dua hal ya. Yang pertama bahwa calon dimaksud setidaknya mendapatkan perolehan suara sah secara nasional itu lebih dari 50%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasangan calon dimaksud juga perolehan suaranya itu terdistribusi di setidaknya separuh provinsi yang ada di Indonesia dengan perolehan suara minimal 20%. Nah, tentu pemahaman hukumnya jika pasangan calon itu meskipun memenuhi unsur yang pertama, jika dia tidak memenuhi dalam hal persebarannya berdasarkan undang-undang tentu tidak bisa dilantik. Karena jika ini dilantik tentu bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi ada kemungkinan dalam pemilu presiden 9 Juli mendata akan terjadi dua putaran? Sebetulnya kami selaku penyelenggara ya, tentu kita berharap satu putaran. Jadi kita berharap bahwa akan ada siapapun beliau-beliau itu yang akan memenuhi ketentuan di dalam undang-undang dasar ini. Tetapi oleh karena ini adalah pemilu belum berlangsung tentu kami selaku penyelenggara belum mengetahui dan juga tidak bisa berandai-andai apakah kondisi ini akan terpenuhi atau tidak. Tapi kalau kita ikuti kebijakan KPU Pusat menyatakan bahwa KPU siap apakah satu putaran ataukah dua putaran. Karena memang sudah direncanakan dari segi penganggarannya. Tapi sebetulnya yang kita harapkan adalah di samping KPU tentu jajaran penyelenggara lainnya, bawah selu, dan juga masyarakat untuk bagaimana seperti tadi bilang, betul-betul mengikuti proses ini sehingga berjalan dengan baik, tetap dalam sesuatu yang damai, yang tentram, dan juga pada saatnya kita akan memiliki presiden terpilih yang memang sah menurut undang-undang dasar kita. Di lain pihak saat ini yang kita ikuti perkembangannya adalah bagaimana hal ini sudah dilakukan uji materi di MK terkait dengan ketentuan itu. Apakah itu juga berpengaruh kemungkinan terhadap persiapan Pilpres ini Pak? Kalau kami memahaminya oleh karena filosofi uji materi di MK itu adalah satu uji materi, suatu undang-undang, ketentuan suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tetapi persoalannya bagaimana jika norma ini diatur di dalam undang-undang dasar? Ini persoalannya oleh karena ketentuan mengenai perolehan 50% lebih dan juga mengenai persebarannya itu diatur dalam pasal 6A itu. Jadi menurut saya tentu konteks uji materi tidak dalam konteks membatalkan undang-undang dasar itu dan perubahan undang-undang dasar hanya bisa dilakukan melalui mekanisme amandemen. Saya coba ke Pak Lanang Perbau yang mungkin berpengalaman dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Ketika melihat aturan seperti itu, apakah yang perlu kira-kira disiapkan oleh KPU atau penyelenggara-penyelenggara pemilu terkait dengan kemungkinan adanya pemilihan presiden sampai dua putaran seperti itu Pak? Ya, KPU sudah mengambil langkah-langkah tetapi saya pikir konteksnya bukan pada keundangan KPU sebenarnya. Keundangan atau persoalan ini kan di undang-undang dan undang-undang dasar 45. Pasal 6A dan pasal 159 dan undang-undang 42 2008 itu memang menjadi persoalan, ada kevakuman di situ. Karena kalau undang-undang dasar memang sama sebenarnya dengan pasal 159 itu tidak menerjemahkan secara sistematis. Bagaimana kalau dua pasangan calon ini misalnya tidak ada yang mendapatkan, kalau 50% plus satunya kan sudah pasti ada yang dapat itu. Yang kumulatifnya kan 20% di jumlah 50% jumlah provinsi minimal, jadi 20% di 18 provinsi. Harus dapat dia, baru dia jadi pemenang. Nah, ketika ini jadi persoalan, memang ada dua alternatif. Pertama, untungnya kan teman-teman RSM sudah mengajukan agar undang-undang ini di MK, di UDC Review, karena MK tidak berundang untuk di undang-undang dasar, hanya undang-undang. UDC Review bahwa ini tidak berlaku pasalnya yang menaik 20%, itu yang penting 50% plus satu, oke pemenang. Itu maksud dari teman-teman RSM. Yang kedua, kalau sampai pada batas waktu sebelum 9 Juli, UDC Review ini tidak berlangsung atau tidak ada keputusan dari MK, maka jalan keluarnya harus ada perpu yang menerjemahkan pasal ini. Karena dari beberapa pasal itu, ada beberapa hal yang harus diingat bahwa hukum itu tidak hanya yuridis, asas manfaat dan asas keadilan dari masyarakat juga harus dipertimbangkan. Artinya, kalaupun ini jadi pelemik, harus ada solusi hukum untuk hal yaitu bermanfaat bagi masyarakat dan keadilan bagi para pihak. Sehingga semua di Indonesia sekarang sepakat bahwa harus ada solusi hukumnya gitu. Semua sepakat harusnya satu putaran saja. Tidak lagi di Indonesia berpikir untuk dua putaran, cuman bagaimana solusi hukum agar sekali putaran ini, ini sekarang yang sedang dirancang gitu sebetulnya. Oke, ketika kita bicara masalah satu putaran, dua putaran, banyak pihak yang berpikir ketika menyusun undang-undang atau amandemen itu, diperkirakan akan ada dua, tiga calon atau lebih mungkin tidak? Ya, karena pengalamannya kan 2004 itu lima pasang calon, 2009 tiga pasang calon. Jadi kebetulan juga yang 2004 kan dua kali putaran, yang 2009 kan satu kali putaran, kebetulan suaranya semua 50% dan di 18% lebih jumlah provinsi suaranya 20%. Jadi tidak ada persoalan. Jadi ini calon yang muncul diperkirakan di luar dugaan makin baik? Ya, dan ini pun sebetulnya ini kan polemik hukum. Saya yakin realitanya dengan dua pasang calon ini kemungkinan ya, kemungkinan besar jadi tetap ada yang di atas 20% di atas 18 provinsi itu pasti ada. Saya yakin dengan pengalaman ini ke depan, cuman ini kan mengantisipasi. Nah, yang perlu sebetulnya masyarakat juga memahami kenapa pasang itu muncul gitu misalnya. 18% terus harus 20%. Karena diharapkan presiden yang terpilih itu adalah presiden yang presiden Indonesia, bukan di satu, dua, atau beberapa pulau saja. Jadi kekhawatirannya dulu para pembuat undang-undang, apabila presiden hanya menangnya mungkin di Jawa saja gitu, di provinsi lain tidak, walaupun di provinsi lain tidak dapat suara. Artinya tidak mewakili. Tidak mewakili bangsa Indonesia itu sebetulnya. Mungkin sekarang dari Pak Ketit Rodius ke Bawaslu Bali, ketika melihat kemungkinan terjadi seperti itu, kan kemungkinan terjadi gesekan kalau memang sampai harus dua putaran. Apa yang kira-kira diantisipasi oleh Bawaslu? Baik, terima kasih. Bagi Bawaslu, tugas pokok Bawaslu itu adalah melakukan pengawasan seluruh tahapan proses pemilu presiden dan wakil presiden ini. Tentu tugas-tugas kami itu dalam rangka melakukan pengawasan memiliki, punya dua fungsi, fungsi pencegahan dan penindakan. Sepanjang apapun yang menjadi keputusan, dan itu menurutkan sudah sesuai dengan ketentuan, bagi Bawaslu tidak ada alasan untuk mempermasalahkan. Artinya bahwa apakah itu mau satu putaran atau dua putaran, karena memang undang-undangnya seperti itu, bagi Bawaslu sepanjang itu sudah tertuai dengan ketentuan yang berlaku, kan tidak ada persoalan. Nah, yang menjadi polemik ini kan rasa khawatir saja. Rasa khawatir saja. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lanang, bahwasannya beliau optimis. Kalau saya pun melihat konselasi situasi kampanye di beberapa tempat ini, yang boleh dikatakan para calon presiden ini sudah menyasar sebagian besar wilayah pulau dan sebagainya, harapan, ya saya memiliki optimisme sama. Artinya dengan dua pasang ini, ketentuan itu akan terpenuhi. Baik, jadi kita memiliki optimisme sama bahwa kemungkinan akan satu putaran, Pak ya. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan dialog setelah komersial break berikut.